Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pemirsa yang budiman Kita sudah memasuki Ramadan Dan salah satu hal yang menjadi bagian yang sangat-sangat ditunggu Ketika orang itu memasuki Ramadan adalah Mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan Ada hadis Nabi yang menyatakan Lisoimi Farhatani Bagi orang yang sedang berpuasa Dia memiliki dua kebahagiaan Farhatun Hina Yuftir Yang pertama adalah kebahagiaan ketika datang masa berbuka puasa Hampir semua orang merasa bahagia Bahkan puasanya disebut puasanya orang awam Itu akan selalu menunggu masa-masa dimana dia berbuka puasa Namun ada dua kebahagiaan yang kedua Yang jarang sekali kita bahas Kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan ini Yakni berdasarkan hadis ini Maka setiap orang yang berpuasa Di samping dia akan bahagia ketemu dengan masa berbuka Maka dia sebenarnya akan bertemu dengan Tuhannya Apa yang maksud dari hadis ini adalah Bahwa setiap orang yang berpuasa itu mempunyai waktu Dimana dia doanya sangat diijabah Kapan itu yakni ketika menjelang puasa Menjelang berbuka puasa Kebahagiaan yang kedua yakni Kebahagiaan ketika dia sedang bertemu dengan Tuhannya Apa maksud daripada hadis ini Maksud dari hadis ini adalah ketika Orang itu berharap ketemu Tuhannya Maka sebenarnya antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lagi penghalang Artinya apa? Artinya itu adalah waktu yang mustajab Waktu yang diijabah ketika seorang hamba Berdoa kepada Tuhannya Tidak lagi ada penghalang Kapan itu? Yakni ketika menjelang berbuka puasa Waktu menjelang berbuka puasa adalah Waktu yang paling mustajab diantara waktu-waktu yang lain Kita mengenal waktu yang mustajab adalah ketika Oh hamba itu lagi sujud, sholat Maka itu adalah waktu di saat kita itu Sangat mustajab untuk bisa berdoa Dan yang kedua ketika dia berpuasa adalah Ketika mau berbuka Adalah masa waktu yang paling tepat Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lagi ada penghalang Problemnya adalah Problemnya adalah bagi pemirsa Indonesia memiliki tradisi yang disebut Mungkin teman-teman di Jawa Barat mengenal Ngabuburit Waktu dimana saat-saat orang itu menunggu waktu datangnya Mahrib malah justru apa? Dia berjalan-jalan, keliling, hanya menunggu waktu Mahrib Padahal berdasarkan hadis ini Itu padahal waktu yang paling-paling mustajab untuk berdoa Itulah kenapa harusnya Si saat orang itu ngabuburit Malah perbanyak doa Perbanyak dikir Agar doanya langsung didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang budiman Hal lain yang menjadi titik penting bagi seorang muslim adalah soal doa Hadis Nabi menyatakan Doa adalah senjatanya orang yang beriman Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sering lihat teman-teman menggunakan kata curhat, curhat, curhat Curhatlah kepada Allah melalui doa Doa itu adalah otaknya ibadah Intinya ibadah adalah di doa Di sholat kita mengenal Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Ketika duduk di antara dua sujud Wahdini, wa'afini, wa'fu'ani Itu adalah doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap muslim pada saat sholat Dan kembali kepada tema kita Bahwa ketika orang mau berbuka puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa Mari kita biasakan ke depan Menjelang berbuka berpuasa Kita berdikir, kita berdoa Agar doa kita itu dijabah Dan ini menjadi satu hal yang harus kita ubah Budaya Abu Burid diselingi dengan doa dan zikir Sehingga doa kita langsung dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita Dan daripada Ramadan-Ramadhan sebelumnya Terima kasih Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax